Intro Ketua Koordinator Tim Peduli Uwin Imam Bunjol Padang, Dr. Abdullah Kusyairi membeberkan prioritas utama dalam upaya bencana alam gempa pasaman ini adalah pendekatan kepada masyarakat. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kebutuhan dari korban bencana gempa tersebut. Dr. Abdullah Kusyairi juga mengajak seluruh elemen resimen mahasiswa, PMI, pramuka, dosen, pegawai, dan sebagainya agar kita bisa bekerja sama, kerja sama, dan sama-sama kerja. Dr. Abdullah Kusyairi menyebutkan bahwa untuk menghadapi bencana, Uwin akan membentuk tim peduli yang benar-benar siap. Untuk terjun langsung ke tengah masyarakat yang terdampak. Ini adalah tahap awal yang dilakukan oleh tim peduli Uwin Imam Bunjol Padang. Dan selanjutnya armada baru akan datang untuk menumbuhkan semangat baru relawan. Kita mencoba untuk mendekatkan diri ke masyarakat dan juga melaporkan kepada pihak yang berwenang untuk menangani bencana di pengungsian. Kita bersedia dengan tenaga yang tersedia pada hari ini. Kita berangkat dengan 26 orang kekuatan relawan yang terdiri dari mahasiswa, yang juga dari Ormawa, Menwa, Pramuka, KSI, KSR, PMI, dan juga para dosen. Kita menghimbau untuk pihak keluarga besar kampus Uwin Imam Bunjol Padang, juga Uwin-Uwin yang lain untuk berkontribusi, untuk berempati terhadap gempa pasaman. Dr. Abdullah Kusairi juga berharap relawan yang berada di lapangan tetap semangat dan terus berjuang untuk kegiatan kemanusiaan ini. Kita yakin dan bisa bahwa tim peduli Uwin Imam Bunjol Padang dapat mengurangi beban korban terdampak bencana alam gempa bumi di pasaman barat ini. Dari Kenagarian Kajai, Pasaman Barat, Muhammad Yasir, DKTV, FDIK melaporkan. Terima kasih telah menonton!